. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Triana di sebuah desa terpencil. Triana, atau yang lebih akrab dipanggil Tri, adalah seorang gadis yang sederhana namun memiliki hati yang besar. Desa tempat tinggalnya jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, membuat kehidupan di sana sangat tenang dan damai. Tri adalah seorang anak kecil yang ceria meskipun kehidupannya penuh dengan cobaan. Sejak usia Balita, ia sudah kehilangan ayahnya yang meninggal dunia karena sakit. Kehilangan sosok ayah pada usia yang sangat muda tentu meninggalkan bekas mendalam di hatinya, meski ia mungkin belum sepenuhnya memahami arti kepergian itu. Ibunya, yang harus berjuang untuk menghidupi Tri, memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Keputusan ini diambil dengan berat hati, namun ia tahu bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk memastikan masa depan anaknya. Sejak saat itu, Tri tinggal bersama Pak D dan Budenya bernama Pak Sidik dan Bu Sarmi, di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hirup piku kota. Pak Sidik dan Bu Sarmi adalah orang-orang yang sederhana. Mereka hidup dari bertani dan beternak, dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, mereka menyambut Tri dengan hangat dan menganggapnya seperti anak sendiri. Setiap hari, mereka mengajarkan Tri tentang banyak hal, mulai dari bercocok tanam, merawat hewan, hingga hal-hal kecil seperti menghormati orang yang lebih tua dan saling membantu. Di desa, Tri tumbuh menjadi anak yang mandiri. Meskipun kangen dengan ibunya yang jauh di negeri orang, ia selalu berusaha tabah. Ia sering membantu Pak D di sawah atau membantu Budhe menyiapkan makanan di dapur. Sifatnya yang ramah membuatnya disukai oleh orang-orang di sekitar, dan ia memiliki banyak teman sebaya di desa. Tri sangat menyayangi Pak D dan Budhe-nya, namun dalam hatinya, ia selalu menyimpan kerinduan yang dalam terhadap ibunya. Setiap kali menerima surat atau telepon dari ibunya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun kehidupannya tidak selalu mudah, Tri adalah anak yang penuh semangat dan optimisme. Ia belajar dari kehidupan di desa bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh materi, tetapi oleh kasih sayang dan kebersamaan dengan orang-orang yang ia cintai. Tri tumbuh menjadi anak yang kuat, tabah, dan selalu berusaha yang terbaik dalam segala hal yang ia lakukan. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan bisa berkumpul lagi dengan ibunya dan membanggakan orang-orang yang telah merawatnya selama ini. Pada suatu hari setelah pulang sekolah, Tri merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sebentar di kamarnya. Setelah merebahkan diri sejenak, ia merasa segar kembali dan memutuskan untuk mandi. Tri bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri setelah seharian beraktifitas di sekolah. Selesai mandi, Tri baru menyadari bahwa ia lupa membawa baju ganti ke kamar mandi. Dengan tubuh yang masih basah dan hanya berbalut handuk, Tri merasa sedikit panik. Namun, karena kamar mandi dan kamarnya tidak terlalu jauh, ia memutuskan untuk cepat-cepat keluar dan mengambil bajunya. Ketika Tri membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar, tiba-tiba ia bertemu dengan Pak Sidik yang kebetulan sedang melintas di depan kamar mandi. Kejadian ini membuat Tri terkejut dan wajahnya langsung memerah karena malu. Pak Sidik juga tertegun sejenak, tidak menyangka akan bertemu dengan Tri dalam keadaan seperti itu. Namun, Pak Sidik segera tersenyum untuk meredakan ketegangan. Loh, Tri, kok gak bawa baju ganti? Tanyanya dengan nada ringan, mencoba mengurangi rasa malu yang mungkin dirasakan keponakannya. Tri yang masih merasa canggung, tersenyum malu-malu sambil menundukan kepala. Iya, Pak D, tadi lupa bawa, jawabnya pelan. Pak Sidik hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, Ya sudah, cepat sana ke kamar, nanti masuk angin kalau kelamaan begitu. Setelah itu, Pak Sidik melanjutkan langkahnya, membiarkan Tri segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tri bergegas kembali ke kamarnya, merasa sedikit lega karena Pak Sidik tidak memperpanjang situasi yang membuatnya malu. Meskipun merasa canggung, Tri tahu bahwa Pak D nya mengerti dan tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah itu, Tri berganti pakaian dengan cepat, berusaha melupakan kejadian tadi dan kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Kehidupan di desa yang tenang dan damai tidak selalu berjalan tanpa kejadian yang tak terduga. Setelah pertemuan singkat dengan Tri di depan kamar mandi tadi, perasaan Pak Sidik mulai mengalami perubahan yang tak disangka-sangka. Sejak kejadian itu, wajah Tri yang tampak malu-malu dengan tubuh yang hanya berbalut handuk terus terbayang di benaknya. Pak Sidik yang selama ini melihat Tri sebagai keponakannya sendiri, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Semula, Pak Sidik hanya merasa terkejut dengan situasi yang tidak disengaja itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan Tri dalam keadaan seperti itu semakin sering muncul di pikirannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Tri yang sebelumnya tidak ia sadari. Senyuman Tri, cara bicaranya yang lembut, dan perhatian yang selalu ia berikan pada keluarganya mulai tampak istimewa di mata Pak Sidik. Seiring waktu, perasaan yang tumbuh di hati Pak Sidik mulai berubah menjadi ketertarikan yang ia sendiri sulit pahami. Setiap kali melihat Tri, ada perasaan berdebar yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Pikiran ini membuat Pak Sidik merasa bingung dan gelisah. Ia sadar bahwa perasaan ini tidaklah wajar, mengingat statusnya sebagai wali dan perbedaan usia yang cukup jauh antara mereka. Pak Sidik berusaha mengabaikan perasaan ini, mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di ladang atau menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Namun, perasaan itu tetap ada, mengganggu pikirannya setiap kali ia berada di rumah, terutama ketika ia melihat Tri. Meskipun begitu, Pak Sidik masih bisa menahan diri dan menjaga jarak. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan keluarga atau menyakiti Tri yang telah ia anggap seperti anak sendiri. Namun, pergulatan batin ini membuatnya semakin sulit untuk bersikap biasa di depan Tri. Perasaan yang mulai berkembang ini menjadi beban tersendiri bagi Pak Sidik. Di satu sisi, ia ingin melindungi Tri seperti yang selalu ia lakukan selama ini, tetapi di sisi lain, perasaan ini mengganggu pikirannya dan membuatnya tidak nyaman. Ia merasa terjebak dalam dilema antara tanggung jawab sebagai wali dan perasaan yang mulai tumbuh tanpa diduga. Pada akhirnya, Pak Sidik menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk mengatasi perasaan ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Ia mulai berpikir untuk mencari nasihat atau bahkan menjauhkan diri untuk sementara waktu agar bisa kembali jernih dalam berpikir dan mengembalikan hubungan mereka seperti semula. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin membiarkan perasaan ini menghancurkan keharmonisan keluarga yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Situasi di rumah terasa sepi di siang hari itu. Bu Sarmi sedang pergi ke pasar untuk belanja, meninggalkan Tri dan Pak Sidik di rumah. Tri, yang tidak memiliki kegiatan lain, memilih untuk beristirahat di kamarnya. Ia mengenakan das terpendek, pakaian yang nyaman untuk bersantai di rumah. Suasana yang tenang membuatnya merasa rileks, meskipun ia tak menyadari bahwa keadaan akan segera berubah. Sementara itu, di ruangan lain, Pak Sidik merasa terganggu oleh perasaan yang masih membayangi sejak kejadian beberapa hari yang lalu. Rasa gelisah dan perasaan yang terus mengganggu pikirannya membuatnya semakin sulit untuk berpikir jernih. Dalam kondisi seperti itu, entah apa yang mendorongnya, ia memutuskan untuk menghampiri kamar Tri. Mungkin hanya berniat mengobrol atau memastikan keponakannya baik-baik saja, namun perasaan yang terpendam membuat langkahnya sedikit tidak terkontrol. Tanpa mengetuk pintu atau memberitahu terlebih dahulu, Pak Sidik membuka pintu kamar Tri. Tri, yang saat itu sedang bersantai di tempat tidurnya dengan das terpendek, terkejut melihat Pak D-nya tiba-tiba masuk. Wajahnya langsung memerah karena malu dan gugup. Pak D, ada apa? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Pak Sidik yang juga terkejut dengan apa yang dilihatnya, terdiam sejenak. Pandangannya tertuju pada Tri yang berada dalam keadaan yang seharusnya tidak ia lihat. Namun, alih-alih segera keluar dan meminta maaf, Pak D justru terjebak dalam perasaan dan pikiran yang telah mengganggu dirinya selama ini. Ia berdiri kaku di ambang pintu, tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana harus bersikap. Melihat sikap Pak D-nya yang aneh, Tri merasa semakin cemas. Pak D, kalau tidak ada apa-apa, aku mau istirahat, ucapnya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas, berharap Pak D-nya segera keluar dari kamar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Pak Sidik akhirnya tersadar. Ia mengangguk pelan, lalu dengan langkah tergesa, ia keluar dari kamar dan menutup pintu di belakangnya. Di dalam hatinya, ia merasakan campuran rasa bersalah, malu, dan kebingungan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perbuatannya barusan sangat tidak pantas dan melanggar batas-batas yang seharusnya dijaga. Sementara itu, Tri tetap duduk di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Ia merasa aneh dengan sikap Pak D-nya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kejadian itu membuatnya tidak nyaman, dan ia mulai merasa khawatir dengan perubahan sikap Pak D-nya belakangan ini. Setelah keluar dari kamar, Pak Sidik segera pergi keluar rumah untuk menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sebuah kesalahan besar, dan ia harus segera mencari cara untuk mengendalikan perasaannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pak Sidik mulai berpikir bahwa ia harus menjauh sejenak, mungkin pergi ke rumah saudara lain atau menghabiskan lebih banyak waktu di ladang, agar bisa menenangkan diri dan menjaga jarak dari Tri demi kebaikan mereka berdua. Malam hari di rumah yang sepi ini membawa ketenangan tersendiri, namun juga menyimpan ketegangan yang tidak terlihat. Setelah kejadian di siang hari yang membuat mereka berdua merasa canggung, Tri pergi tidur lebih awal. Dia merbahkan tubuhnya di tempat tidur, kelelahan setelah seharian beraktifitas dan merasa bingung dengan peristiwa siang tadi. Tri tidur dengan tenang, tanpa menyadari bahwa malam ini akan membawa situasi yang tidak diinginkan. Pak Sidik yang merasa tertekan dan tidak bisa menenangkan pikirannya setelah pertemuan di siang hari, merasa dorongan yang kuat untuk berada dekat dengan Tri. Perasaan ini semakin intens dan membuatnya tidak bisa tidur. Ketika malam semakin larut, Pak di akhirnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Tri. Dengan hati-hati, Pak Sidik membuka pintu kamar Tri yang sedikit terbuka dan masuk ke dalam kamar tanpa mengeluarkan suara. Dalam keadaan gelap, Pak Sidik melangkah pelan-pelan menuju tempat tidur Tri. Tri terbaring di ranjangnya, tertutup selimut, dan tampak tertidur dengan nyenyak. Pak Sidik merasa hatinya berdebar-debar dan dorongan yang tidak bisa dikendalikan. Pak Sidik berbaring perlahan di samping Tri, mencoba sebisa mungkin untuk tidak membangunkannya. Ia menyelimuti tubuhnya di sebelah Tri, memeluk keponakannya dengan lembut dari belakang. Lama-lama ia mulai meraba bagian tubuh Tri dengan perlahan, dan memastikan agar Tri tetap nyaman dalam tidurnya. Tanpa sadar, Tri merasakan kehangatan di sampingnya dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya, namun dia tetap tertidur dengan tenang, tidak menyadari kehadiran Pak Sidik di sampingnya. Keesokan paginya, Tri terbangun dengan rasa bingung dan ketakutan. Ia baru menyadari kehadiran Pak Sidik yang tidur di sampingnya malam tadi dan merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam dan sulit untuk dilupakan. Tri merasa sangat cemas dan takut tentang apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat, Pak Sidik muncul kembali di kamar Tri dengan sikap yang berbeda. Ia tampak tegang dan tidak nyaman. Pak Sidik mendekati Tri, lalu dengan nada yang serius dan sedikit menakutkan, mengancamnya untuk diam. Ia mengatakan kepada Tri bahwa jika dia membicarakan apa yang terjadi kepada siapapun, terutama kepada Bu Sarmi atau orang lain di desa, maka akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Tri merasa sangat tertekan dan ketakutan. Dia tahu bahwa Pak Sidik adalah satu-satunya keluarga dekat yang ia miliki di desa, dan ancaman tersebut membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Dengan perasaan bingung dan takut, Tri terpaksa menganggap ancaman itu serius, terutama karena ia tidak ingin menyebabkan masalah yang lebih besar atau melukai orang-orang yang ia sayangi. Kejadian serupa berulang setiap kali rumah sepi, setelah Tri pulang sekolah dan Bu Sarmi tidak ada di rumah. Pak Sidik menggunakan kesempatan ini untuk mengulangi tindakan yang sama. Pak Sidik masuk ke kamar Tri saat Tri berganti baju Pak Sidik terpaku melihat tubuh Tri. Pak Sidik memaksa Tri untuk melakukan hubungan intim dengannya karena sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dengan selalu memastikan bahwa tidak ada yang melihat atau mendengar. Tri merasakan setiap kali harus menghadapi situasi ini dengan ketakutan dan kepasrahan hanya bisa menangis karena melawan pun tidak ada tenaga. Setiap hari setelah pulang sekolah, Tri merasa cemas dan takut tentang apa yang mungkin terjadi, dan tidak tahu harus mencari dukungan kepada siapa. Tri mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan kegiatan di sekolah dan membantu di rumah sebaik mungkin, meski rasa takut dan trauma selalu membayangi. Ia menyadari bahwa ia perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini, namun ketidakmampuannya untuk berbicara dan ancaman pakdenya membuatnya merasa terjebak. Kondisi ini membuat Tri semakin merasa tertekan dan kesepian. Ia merindukan ibu dan merasa bingung tentang bagaimana cara menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Tanpa dukungan atau cara untuk mengatasi perasaannya, Tri berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dirinya tetap aman, sambil berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa menemukan keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan yang ia butuhkan. Beberapa hari setelah kejadian sebelumnya, situasi di rumah semakin tegang. Pak Sidik dengan keinginan yang tidak dapat dikendalikan, kembali melakukan tindakan yang sama setiap kali rumah sepi. Namun, kali ini ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bu Sarni yang biasanya pergi ke pasar atau melakukan belanja lainnya, secara tidak sengaja meninggalkan sebuah barang penting di rumah. Ketika Budi merasa ada yang tertinggal, ia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengambil barang tersebut. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Saat Budi tiba di rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh karena rumah tampak terlalu sepi. Ia segera menuju ke kamar Tri, merasa khawatir akan sesuatu yang mungkin tidak beres. Ketika Budi membuka pintu kamar Tri dengan terburu-buru, ia terkejut dan marah melihat suaminya sedang memaksa Tri untuk membuka pakaiannya dalam keadaan yang sangat memalukan dan menyakitkan. Pak Sidik yang terkejut dengan kehadiran istrinya, segera menghentikan tindakannya, namun semua sudah terjadi. Bu Sarni yang sangat marah dan merasa dihianati, tidak bisa menahan emosinya. Dengan penuh kemarahan dan rasa sakit hati, Bu Sarni segera menghadapi suaminya. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya, suaranya penuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya. Pak Sidik yang merasa terpojok dan tidak bisa lagi menyangkal perbuatannya, hanya bisa menundukan kepala, merasa malu dan bersalah. Ketika Bu Sarni, istri Pak Sidik dengan hati yang marah dan hancur melaporkan suaminya kepada pihak berwajib, Pak Sidik merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah terungkap. Dengan panik, Pak Sidik memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sebelum polisi tiba. Dengan langkah terburu-buru dan hati yang penuh dengan rasa takut, Pak Sidik mencoba keluar dari rumah dan berlari menuju jalan desa, berharap bisa menghilang sebelum ada yang menangkapnya. Namun, jeritan Bu Sarni yang meminta tolong telah menarik perhatian para tetangga. Beberapa tetangga yang mendengar kekacauan itu segera keluar dan melihat Pak Sidik yang berusaha melarikan diri. Beberapa tetangga, yang menyadari apa yang terjadi, segera berusaha menghentikan Pak Sidik. Mereka menghadangnya di jalan, mencoba menahannya agar tidak melarikan diri. Pak Sidik, yang sudah merasa terpojok, mulai meronta-ronta dengan keras, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tetangganya. Dengan kekuatan penuh yang didorong oleh rasa takut, ia mencoba berlari, tetapi tetangga-tetangganya terus berusaha menahannya. Situasi semakin memanas ketika Pak Sidik berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tetangga-tetangganya dan berlari ke arah lain, berusaha mencari jalan keluar. Pada saat yang sama, sirene mobil polisi terdengar mendekat, menandakan bahwa pihak berwajib telah tiba di tempat kejadian. Para tetangga berteriak, menunjukkan arah di mana Pak Sidik berlari. Polisi yang baru tiba langsung mengejar Pak Sidik. Dalam situasi yang semakin mendesak dan berbahaya, salah satu polisi memperingatkan Pak Sidik untuk berhenti dan menyerah. Namun, Pak Sidik, dalam kepanikan dan putus asa, tidak mengindahkan peringatan tersebut dan terus berlari, berusaha menghindari penangkapan. Melihat situasi yang semakin berbahaya dan tidak ada tanda-tanda Pak Sidik akan menyerah, polisi tidak punya pilihan lain. Mereka segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pelariannya. Dengan satu tembakan terukur, salah satu polisi menembak kaki Pak Sidik, membuatnya terjatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Pak Sidik merintih kesakitan, memegangi kakinya yang terluka. Polisi segera mendekat dan menahan Pak Sidik yang sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Suara tangisan dan kerumunan orang mulai terdengar, menyaksikan kejadian yang tidak terduga ini. Para polisi memastikan bahwa Pak Sidik tidak dapat melarikan diri lagi, lalu mengamankannya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum diproses lebih lanjut secara hukum. Situasi yang awalnya penuh dengan ketegangan berangsur-angsur tenang, namun peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang menyaksikan. Bu Sarmi, meskipun hatinya masih terasa hancur, merasa lega karena keadilan akhirnya akan ditegakkan. Desa yang biasanya tenang kini diguncang oleh kejadian yang luar biasa ini, namun mereka tahu bahwa proses hukum harus berjalan untuk memberikan keadilan kepada Tri dan keluarganya. Pak Sidik ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Kasus ini menghebohkan desa dan memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Bu Sarmi dan Tri merasa beragam perasaan kesedihan, kemarahan, dan lega, karena akhirnya keadilan akan ditegakkan. Setelah kejadian tersebut, Tri mendapatkan dukungan dari Bu Sarmi dan pihak berwajib. Meskipun Bu Sarmi sakit hati karena suaminya melakukan hal bejat di belakangnya, mereka bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan agar Tri bisa pulih dari trauma yang dialaminya. Proses hukum terhadap Pak Sidik berlanjut, dan masyarakat desa, meskipun terguncang oleh kejadian ini, berusaha untuk mendukung Tri dan Budi dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih telah menonton!